bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi dengan saya di video kali ini masih seputar tentang kanva ya nah tapi di bab ini adalah bab spesial bab spesialnya apa? menurut saya ini adalah bab yang sangat-sangat kita perlukan ya yaitu cara membuat nama digital nah kalau nama boomingnya atau biasanya disebut itu instabil karena sekali klik satu link dia nanti bisa kita akses ada misalkan link untuk WA link untuk youtube, link untuk landing page bisnis kita nah seperti itu tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke google chrome yaitu ke beranda kanva ya, nah langsung aja kita ke kanva.com kita klik dulu tunggu kanva.com nah kalau sudah seperti ini teman-teman cari untuk template-nya itu template apa gitu misalkan kita cari template-nya yang persegi panjang kita pilih di kisah anda ini saja terus kita klik yang semua kita cari untuk background-nya ya untuk background-nya teman-teman bisa cari di template sini atau misalkan mau buat sendiri juga gak apa-apa nah disini saya mau buat dari sini saja biar videonya gak terlalu panjang nah misalkan kita klik yang polosan aja ya atau yang ini aja deh nah kita klik yang ini kita mau menggunakan background-nya nah kita hapus dulu fotonya hapus bingkai nah disini tulisannya biarkan aja dulu terus kita langkah selanjutnya adalah cara lanjut membuat tombolnya nah tombolnya ini kita bisa menggunakan bentuk yang seperti ini ya atau mungkin yang seperti ini nah ini bebas biasanya saya menggunakan yang ini kalaupun misalkan tombolnya teman-teman mau pakai yang persegi panjang juga bisa nah caranya teman-teman kalau teman-teman belum pernah pakai teman-teman cari di elemen sini ya terus di klik di keyword-nya sini teman-teman klik bingkai nah kita cari yang bingkai kita searching dulu bingkai coba kita cari sampai di bawah nah kita cari yang ini ya nah kalau udah seperti ini teman-teman bisa ganti warna hijaunya ini nah caranya di bawah sini ya nah di bawah sini ini warna hijau teman-teman mau diganti sama warna apa misalkan abu atau mungkin cari yang lain warna coklat atau warnanya mocha nah ini bebas kita coba pakai yang ini kita cari yang misalkan tunggu misalkan seperti ini aja gitu nah terus kita perbesar ya nah teman-teman mau ukurannya seberapa nah ini ini bisa dihapus juga karena disini udah ada bio-nya nanti teman-teman tinggal kasih link nah kalau udah seperti ini terus yang bulatnya ini teman-teman bisa ganti warnanya yang disini teman-teman ganti warna warnanya yang warna-warni ini ya tombolnya kita klik disini teman-teman misalkan mau kasih warna ini yang ini ya ini nah udah kalau seperti ini itu gunanya apa disini itu nanti buat ngasih icon misalkan icon IG Instagram atau icon WhatsApp Youtube seperti itu nah terus yang di bagian sini nanti kasih nama kasih namanya misalkan Instagramnya atau landing page-nya untuk bisnisnya kalau saya misalkan kasih landing page natural world gitu nah kalau udah seperti ini teman-teman duplikat menjadi beberapa teman-teman mau ngasihkan disini beberapa tombol atau link teman-teman yang mau dibagikan disini ada berapa disesuaikan kebutuhan teman-teman semua nah kalau sudah seperti ini lalu kita tambahkan tulisan ya kita paskan dulu sampai simetris seperti ini nah kita tambahkan tulisan kita ambil disini aja duplikat yang dari sini disini kita kasih tulisan misalkan natural world ya natural world nah seperti ini kita kecilkan kalau udah kita pindahkan kesini nah kalau enggak kita ganti font kita fontnya disini ya terus kita cari yang besar misalkan kita pakai yang alegria ini kita kalau udah pilih klik tanda silang ini ya nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa ditebalkan yaitu pakai yang menu format atau tombol format ini teman-teman bisa klik yang B ini nah udah klik silang ini bisa diperbesar nah seperti ini oke kalau sudah seperti ini teman-teman bisa duplikat terus tinggal ganti tulisannya aja misalkan mau dikasih link instagram gitu ya instagram oke seperti ini kalau udah kita pindahkan ke kolomnya ini kita pindahkan ini kita klik dulu i nya jadi seperti ini ya nah kalau udah seperti ini nanti teman-teman tinggal tambahkan linknya nah ini teman-teman tulis sampai selesai ya misalnya misalkan kalau untuk icon instagramnya teman-teman bisa cari di klik tanda plus ini klik di elemen nah disini teman-teman bisa cari misalkan instagram kita cari iconnya tapi rata-rata di icon sini itu semuanya pro yaitu berbayar ya nah disini itu berbayar disini pro jadi kalau misalkan teman-teman pakai masih pakai yang gratis saya sarankan untuk gambar iconnya itu teman-teman cari di google lalu bisa di crop atau dihapus backgroundnya jadi tinggalkan warnanya ini aja misalkan nanti nemu di google seperti ini teman-teman hapus backgroundnya ini tinggalkan yang instagramnya ini aja nah seperti itu lanjut untuk cara menambahkan linknya dimana biar nanti ketika ditekan tombolnya itu langsung auto masuk ke apa ke misalkan ke landing page nya itu ya misalkan disini saya yang natura word ini narura word saya edit dulu natura nah cara tambah linknya teman-teman klik mana yang mau ditambahkan link misalkan disini yang tulisan ini ya tulisannya ini kita klik yang ditulisan kita klik tulisan terus teman-teman geser nih menu di bawah sini teman-teman geser ya geser mentok sampai ketemu dengan tombol tautan yang bergambar rantai ini nah teman-teman klik yang tautan ini kalau sudah teman-teman masukkan disini masukkan tautan disini ya nah disini kan ada masukkan tautan di bawah nah teman-teman masukkan aja linknya nah disini coba saya tambahkan link saya landing page nya ya tunggu saya carikan dulu nah disini saya kopikan disini nah terus saya tambahkan disini nah teman-teman pastelkan disini atau ditempelkan disini lalu klik centang nah kalau udah coba teman-teman tambahkan link yang instagram ya teman-teman kasihkan link instagram disini kayaknya sudah ada nah disini saya mau tambahkan link instagram nah seperti ini kita klik dulu tulisan instagram kita klik yang tautan ini lalu kita masukkan link kita tempelkan disini lalu klik centang nah kalau misalkan teman-teman udah semua udah dibuat seperti ini semua misalkan nanti disini link WA nanti disini link youtube gitu teman-teman buat tambahkan tautanya nah disini teman-teman bisa kasih namanya ya karena ini adalah bio teman-teman semua jadi disini misalkan iis 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 nunggu iis iis romdia nah gini kita hapus yang ini nah misalkan seperti ini aja udah jadi ya nah caranya kita mau ambil link teman-teman klik yang tanda panah ke atas ini yang untuk save ya nah aku turunkan dulu bola rekam layarnya ini terus teman-teman klik yang ini yang tanda panah ke atas klik ya lalu teman-teman klik yang situs web nah situs web ini ya kalau misalkan di bagian pojokan sini gak ada teman-teman geser aja kesini nih halaman facebook facebook tampilkan ini teman-teman geser kesini biasanya dia ada di tengah-tengah sini di antara barisan sini nah kebetulan ini di tepi ini udah ada teman-teman klik situs web kalau udah teman-teman klik yang tanda panah ke bawah ini ya ke bawah tunggu di bawah kecil ini nah teman-teman klik terus teman-teman klik yang menggulir ini adalah menggulir ke bawah ya nah lalu klik centang karena apa karena kalau kita memilih menggulir misalkan teman-teman banyak yang mau diletakkan di gambarnya itu banyak ya datanya misalkan link ini link itu sampai 2 slide nah nanti slide-nya itu akan ke bawah jadi disini kita carinya yang menggulir ini kita klik yang menggulir ya nah seperti ini kalau sudah teman-teman klik yang buka situs web nah kita klik nah kalau sudah seperti ini nah jadi apa yang saya katakan tadi kenapa kita memilih menggulir misalkan teman-teman disini gak cukup ya teman-teman pakai 2 slide nah dia nanti akan menggulir ke bawah sini jadi ada 2 halaman ke bawah gitu nah kita lalu teman-teman copy linknya yang ada disini yaitu teman-teman klik yang ada disini ya nah coba kita klik nah lalu teman-teman klik yang ini yang salin ini ya nah kita klik salin nah ini saya cobakan diletakkan disini misalkan saya klik disini ya nah yang paling bawah ini nah lalu kita coba klik yang udah saya kirim disini kita coba klik ya nah kita masuk dulu setelah kita kita klik dulu nah nanti munculnya orang yang akan mengeklik yang menerima link kita akan muncul seperti ini teman-teman nanti orang tersebut bisa klik coba kita klik yang natural word nah kita klik nah dia auto akan masuk ke landing page kita nah seperti ini nah ya teman-teman udah berfungsi ya link linknya apa landing apa instanya atau linknya yang kita letakkan nah terus kita coba lagi klik yang di bawahnya tadi kan instagram nah kita klik tulisan instagramnya ini dia auto akan masuk ke instagram saya nah seperti ini teman-teman jadi dia auto ya jadi untuk membuat instabio itu gampang nah contohnya nanti kalau teman-teman letakkan disini link instabionya atau link yang udah teman-teman copy tadi nanti diletakkan disini nah coba saya nah disini kan link yang udah kita copy tadi kan panjang ya tunggu disini kan panjang nah teman-teman bisa dipendekkan nih teman-teman tinggal ke google nanti di short link gitu nah gini aja tutorial cara membuat landing page bukan landing page ya tapi membuat instabio gitu nah insyaallah mudah dipahami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax